Senkom Digital Communication berhubung ada yang bertanya apakah RB21 ini bisa digunakan di aplikasi Senkom Digital Communication tentu bisa karena ternyata Senkom Digital Communication ini menggunakan platform berbasis Mumble Mumble ya mudah-mudahan bisa berhubung kita gak punya apa itu namanya gak punya anggota nih berarti non-anggota ya saksikan terus videonya untuk Retepis RB21 menggunakan aplikasi Senkom Digital Communication atau SDC non-anggota parameter 1 parameter 2 parameter 3 parameter 5 aduh apa yang harus diisi ya mudah-mudahan bisa ya masuk coba ini daftar servernya kita coba pelajari dulu sebentar ya kita coba pelajari dulu sebentar oke ini ke pengaturan ya ke pengaturan dulu umum biarin dulu audio dulu deh transmit mode defaultnya voice activity kita ke pastu talk terhubung ada ptt button ya kita gunakan ptt button ya mikrofon volume kita kasih 130 nah ini yang paling penting sih kalau yang lainnya bisa nyusul ya pusu toki cat sekali nah oke kemudian ya ini boleh dicentang boleh enggak ya untuk ada suara di ptt nya hide push to talk button di layar karena kita sudah ada toggle pastu talk ini kalau misalkan kita pencet sekali transmit selesai ngomong pencet lagi cuma resikonya kalau kita pakai toggle pastu talk kalau ininya ketekan enggak sengaja dia akan transmit terus jadi lebih baik enggak usah ya ya kira-kira itu saja dulu yang paling penting ya selebihnya lihat di settingan yang diberikan oleh admin ya kita coba masuk dulu nih ke salah satu server nih yang paling kecil pingnya nih 9ms ya oke nampaknya ada passwordnya sementara kita tidak tahu apa passwordnya berhubung kita bukan anggota daripada Senkom Digital Communication tapi yang pasti adalah berhubung aplikasi SDC ini sebenarnya dia berbasis mumble ya mumble server open source jadi ya mungkin kalau di playstore itu plumbel mumble ya mumla jadi ini sama saja intinya bisa digunakan sebagaimana tadi kita sudah set push to talk button ya bisa digunakan untuk RB21 ini baik bagi teman-teman Senkom yang membutuhkan aplikasi ini sehingga tidak perlu pencet layar ya kalau Android kan pencet layar kita cukup pencet push to talk button aja kayak HT itu kan lebih mantep lebih mantep daripada pakai HP dan speaker serta mikrofonnya juga kalau namanya POC atau RB21 retepis ini dia lebih kencang daripada HP pada umumnya jadi lebih cocok sebenarnya kalau untuk digunakan komunikasi push to talk termasuk untuk aplikasi Senkom Digital Communication bagi yang membutuhkan silakan link produknya atau link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi terima kasih sampai jumpa lagi